Ini adalah sebenarnya panggilan kami memuliakan engkau seumur hidup kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan panggilan ini. Pagi hari ini kami akan belajar bersama firmanmu. Kami mohon kepada Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk memahaminya. Dan terutama berikanlah kemampuan kepada kami melakukan firmanmu dalam hidup kami. Ingatkanlah kami firmanmu di tiap-tiap langkah yang kami jalani setiap waktu. Kau berkati kedua hambamu yang akan berbicara hari ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi jemaatmu. Buka hati dan pikiran kami. Karena kami merindukan firmanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim. Pasal 16 ayat yang ke-16, 17 dan ayat 20. Bapak ibu yang terkasih dalam bahasa Indonesia dan kemudian akan dibacakan dalam bahasa Inggris oleh Dea. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia memati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya katanya. Kepada kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat yang ke-20, Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, serta katanya seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan merontah lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. With such nagging, she prodded him day after day until he was sick to that of it. So he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said. Because I have been a nazirite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as any other man. Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang terus merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. That's the words of God. So, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dua minggu yang lalu ketika kita merayakan Mother's Day, semua nita mengatakan bahwa tidak ada ibu dan tidak ada istri atau tidak ada mama yang sempurna. Two weeks ago when we were celebrating Mother's Day, semua nita said that there is no perfect mother and wife. Sekalipun demikian, saudara, mama atau istri, sekalipun mereka menjadi orang yang tidak sempurna, mereka memiliki peran yang amat sangat penting dalam kehidupan keluarga. Even so they are not perfect, they actually have a very vital role in the family. Jadi ibu-ibu yang hadir hari ini, sekalipun ibu-ibu tidak sempurna, engkau punya peran yang amat sangat penting di dalam keluarga. So even as our mother is not perfect, like you have that vital role in the family. Amat sangat penting. Maka jangan sia-siakan itu. That's why don't waste it. Pada minggu yang lalu, kita memulai belajar tentang Delilah. Then last week we started studying about Delilah. Kita mulai mempelajari bagaimana kehidupan seorang perempuan yang bernama Delilah. We started studying the life of the woman named Delilah. Kita berkaca dari kehidupan Delilah yang menaklukkan Simpson. We're reflecting on the life of a woman that conquered Simpson. Maka dalam keadaan itu, saudara, kita juga melihat bahwa wanita sekalipun dia memiliki ketidaksempurnaan, dia bisa menaklukkan seorang pria yang kuat. That's how we know that as a woman, even though they are not perfect, they can actually conquer a man. Bahkan dalam kondisi ini, dia menaklukkan pria yang amat sangat kuat. Samson, saudara, kalau membaca kisah di dalam hakim-hakim itu, When we take a look at Samson's story in The Judges, Samson itu mungkin mirip Thor kali ya, kalau dalam film Avenger atau Marvel. He's actually similar as Thor in Marvel's movie. Samson itu bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Dia bisa membunuh binatang buas yang kita takuti. Ketika orang Filistin menyerang dia, ada satu kasus di mana dia kayak dikhianati begitu, dia menangkap ratusan anjing hutan. Bahkan dalam kisah Samson dalam hakim-hakim saudara, kita mengenal dia menjadi sebagai seorang pahlawan yang memenangkan berbagai macam perang. Tapi pria yang kuat ini, takluk di bawah seorang perempuan yang, dalam konteks itu, seorang perempuan yang menjual diri di lembah Sorek. And that strong woman actually conquered by a woman that actually prostituted from Sorek. Jadi saudara, dari kisah ini sebenarnya kita tahu, we learn something about it. Di balik pria yang hebat itu, even though from a strong man, di balik pria yang punya kekuatan itu, masih memiliki segudang kelemahan. Masih memiliki segudang kelemahan. Dan kalau tidak hati-hati kita sebagai pria saudara, kita akan kehilangan arah hidup kita. Kelemahan itu bukan menjadi persoalan sebenarnya. Tapi kalau kita tidak hati-hati sebagai pria, itu bisa menghancurkan panggilan hidup kita sebagai pria. But as a man, if we're not careful with it, we're actually going to like fail as a colon. Maka kita memerlukan seorang wanita hebat sebenarnya dalam kondisi ini. And that's why we need someone to support us. Maka hiduplah wanita. Hiduplah wanita. Hiduplah wanita. Oh, leave woman. Sesedara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang topik, Delilah sebagai wanita yang menaklukkan pria dewasa, pria perkasa. Now we're talking about Delilah as the mighty man conqueror. Saya ingin memulainya begini, sesedara. I want to start it in this way. Dunia kita adalah dunia yang tidak hanya didominasi oleh para pria. Our world is not only the world that dominated by male influence. Ada banyak wanita yang ada dalam dunia ini yang menjadi tokoh-tokoh berpengaruh, bahkan merubah arah perjalanan sejarah dunia. Many women actually become influential figures and even change the course in this world. Bahkan kalau ada laki-laki yang berpengaruh dalam dunia ini, jangan salah bahwa dia dilahirkan dari seorang perempuan. Interestingly, influential men actually born from a woman that are usually raised by a good mother. Artinya sebenarnya kita bisa katakan bahwa wanita atau perempuan adalah tokoh utama dalam pergerakan setiap, maksudnya dalam pergerakan sejarah dunia ini. So it can be said that actually women are the main characters of every movement in this world. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini yang tidak dilahirkan dari seorang wanita. Tidak ada presiden-presiden yang hebat di dunia ini yang tidak dilahirkan dari seorang wanita. Artinya, saudara, saya bisa katakan bahwa wanita lah menjadi tokoh utama dalam pergerakan sejarah yang ada dalam dunia ini. Tapi di sisi yang lain juga, wanita bisa jadi sumber persoalan yang melahirkan persoalan dalam dunia ini. Karena orang hebat dan orang tidak hebat lahir dari seorang wanita. Maka dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan seorang wanita yang hebat, yang bisa memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak yang dilahirkan. Maka kita akan merasakan dunia yang hebat sebenarnya. Saya teringat dengan satu kisah, saudara, Tentang penulis lagu Amazing Grace. Tentang John Newton yang menulis Amazing Grace. Ya, dia adalah John Newton. Itu adalah John Newton. Newton lahir di London pada tanggal 24 Juli tahun 1725, saudara. Dia adalah anak dari seorang komandan kapal dagang yang melaut ke Laut Tengah. Ketika John Newton berumur 11 tahun, dia sudah berlayar bersama dengan ayahnya sebanyak enam kali. Dan atas keinginannya sendiri, Dari John Newton, dia menjadi pelayan di kapal penjualan budak. Dan karena itu, dia, karena kondisi itu membawanya untuk sampai ke pantai Sierra Leone. Dan kemudian, saudara, dia menjadi seorang pelayan dari seorang pedagang budak, dan dia pun disiksa secara brutal. Tetapi tahun 1748, dia diselamatkan dari kesisaan brutal itu. Dan itulah yang membuat Newton menjadi nakoda kapal sebenarnya. Yang menarik dari kehidupan Newton, saudara, bukan persoalan itu sebenarnya. Yang menarik adalah kisah hidupnya bersama dengan ibunya. Dan kemudian, kisah pertobatannya. Ibu Newton, saudara, adalah seorang yang salah. Seorang yang sangat takut Tuhan. Seorang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dan di masa-masa itu, dia mendorong, di masa-masa kecilnya Newton, dia mendorong Newton untuk terlibat di dalam pelayanan gereja. Dan pada saat usia yang sangat muda, Newton itu sudah menghafal berbagai katekisasi yang dipelajari dalam gereja. Dan dia sebenarnya mencintai Newton untuk terlibat dengan pemerintah kesejaan. Dan sebenarnya, Newton dapat memperkenalkan katekisasi tentang kristianitas utama pada waktu yang muda. Bahkan ketika dia umur 4 tahun, dia sudah bisa belajar lagu him. Karena lagu him pada waktu itu popular. At the age of 4, actually, he remembers him. Tetapi kemudian, saudara ibu yang salah ini meninggal ketika John Newton umur 7 tahun. But sadly, his mother died when he was 7 years old. Dan pada saat itu, dia mulai kehilangan arah hidupnya. And that's when he started to lose his path. Terutama ketika dia bergabung dengan kapal budak, ada banyak pesta pora yang mengubah arah hidup daripada seorang Newton. And that's when he started to party because he was on the ship. Tetapi yang menarik, saudara, ketika tanggal 10 Mei 1974, On May 10, 1974, Ketika dia sedang berlayar, While he was sailing, Badai dasyat menerjang kapal yang sedang dinakodai oleh John Newton. There was a terrible storm that hit that ship. Dan pada saat itu, dia begitu takut akan kematian. And he was so afraid of that. Dia begitu takut, ke manakah aku akan pergi setelah kematian. Badai itu mengingatkan Newton terhadap apa yang diajarkan oleh ibunya berpuluh-puluh tahun yang lalu. And that situation, he reminds it of his mother teaching. Badai itu mengingatkan dia bahwa ada satu orang pribadi yang diberitahukan, yang diajarkan oleh ibunya beberapa tahun yang lalu. It reminds him of God that was taught by his mother. Dan pada saat itu, dia mengingat Kristus yang diajarkan oleh ibunya itu. That's when he remembers about God, Jesus Christ. Dan pada saat itu, saudara, dia mengalami Kristus di tengah-tengah badai itu. And that's when he experienced God. Setelah badai itu selesai, saudara, After that storm finish, John Newton dan kapalnya selamat. John Newton and the ship like safe. Dan kemudian dia menuliskan lagu Amazing Grace. And that's when he decided to write that song Amazing Grace. Apa yang saya ingin katakan dari cerita ini, saudara-saudara? Perjalanan spiritualitas daripada seorang John Newton tidak dimulai pada saat itu sebenarnya. Tapi sudah dimulai ketika ibunya meletakkan dasar-dasar kekristenan di dalam kehidupan seorang John Newton. It's actually beginning when the mother put that seed into him. Dan badai itu menjadi trigger bagi dia untuk mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh seorang ibu kepadanya. And that terrible storm actually reminded him of what he already experienced. Dan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. And that's when he became a devoted Christian. Menarik, saudara, peran ibu dalam konteks ini. It's really amazing how mother can influence someone. Beberapa waktu yang lalu, saudara, Barna Group Research mengeluarkan sebuah hasil daripada research mereka. Even the Barna Research Group actually published a result from a survey. Menariknya adalah Ibu adalah Orang Nomor satu, orang yang berpengaruh Pada kehidupan spiritualitas seorang anak remaja Baik itu laki-laki maupun perempuan. A survey that found that mothers actually the first that have a good influence on teenagers. Dan kedua, nomor duanya adalah seorang ayah. Nah dari sini, saudara, betapa pentingnya kehidupan saudara, seorang ibu itu dalam kehidupan anak-anak saudara. This is where we realize that as a mother we have a difference in figures. Dan kemudian ada perpaduan antara seorang ibu dan ayah di dalam membangun keluarga itu menjadi keluarga yang seperti apa. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan atau menjadi keluarga yang tidak takut akan Tuhan sama sekali. Dan menariknya saudara, hamba Tuhan atau gereja adalah nomor enam atau nomor tujuh daripada pengaruh terhadap anak-anak remaja. Artinya saudara kehidupan saudara sebagai ibu dan sebagai ayah, betul-betul saudara perhatikan. That's mean the life of you as a mother and father is something that you need to actually really sure about. Karena kalau tidak saudara-saudara, kalau anak saudara akan mengalami sesuatu yang saya tidak tahu. So, if your kids, you know, experience something that we don't know. Saudara perlu memperhatikan hal ini. We need to make sure like to see this part. Spiritualitas seorang ibu dan ayah. The spirituality like of mother and father. Saya pribadi bisa melihat dari spiritualitas seorang anak. I can actually see it from the kids' spirituality. Kalau anaknya, kalau ibunya dan ayahnya mengajarkan mereka tentang spiritualitas. If the father and the mother teach them about spiritualitas. Maka kemungkinan besar anak dan teenager atau anak-anak mereka akan paling tidak mengingat bahwa ada Tuhan dalam dunia ini. Ada Tuhan dalam hidup ini. There's a big part of the kids' life will remember that there is actually God. Kembali ke topik tadi saudara bahwa ibu itu punya peran yang amat sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Back again, mother has an important feature and role in the family. Saya menceritakan satu orang lagi kepada saudara. I'm going to tell you another story. Saudara menikmati lampu hari ini itu bukan tiba-tiba ada. We can experience and enjoy lights not just because of nothing. Itu diciptakan oleh seorang pemuda yang memiliki kekurangan mental. It was actually discovered by someone that actually have mental issues. Dicetuskan oleh seorang yang dalam tanda petik sebenarnya saudara-saudara tidak seperti mental kita hari ini yang bagus. It was actually from someone that not have the similar mental as us. Siapakah dia saudara-saudara? Who is that person? Dia adalah Thomas Alva Edison. It's Thomas Alva Edison. Dari kisah Thomas Alva Edison saudara kita belajar kekuatan seorang wanita yang bernama Nancy Edison. Suatu hari saudara, Nancy menerima surat dari sekolah melalui Thomas Alva Edison. One day, his mother actually gets a letter from the school. Dan sekolah mengatakan kepada Thomas bahwa satu-satunya orang yang melihat surat ini adalah ibu kamu. And the only person that actually read this letter is his mother. Tidak boleh kamu buka, ibu kamu yang harus buka. You can't open it, you need to give it to your mom. Tahu isi surat dia saudara-saudara? Do you know what is inside the letter? Your son is mentally deficient. We cannot let him attend our school anymore. He is expelled. Your son is mentally deficient. We cannot let him attend our school anymore. He is expelled. Anakmu mengalami kekurangan mental dan dia tidak boleh datang ke sekolah. Dia dipecat, dia dikeluarkan dari sekolah ini. So, he is basically expelled. Saat seorang ibu menerima surat itu, bagaimana rasanya saudara-saudara? Like, how does she feel when she got that letter? Kalau saudara menerima surat itu datang dari sekolah, saudara mau jawab apa? Kalau anaknya menanyakan isi suratnya apa? So, imagine if you're a mother and then you got that letter from school. Dan menariknya Thomas Alva Edison menanyakan isi suratnya apa? And interestingly, Thomas Alva Edison actually asked her, what is inside it? Kira-kira saudara jawab apa? What are you going to answer? Ada yang bisa memberikan jawaban? Is anyone can answer that? Jawab apa? What are you going to say? Dalam hati kita yang paling dalam pasti merasakan tangisan yang tidak bisa keluar, bukan? Of course, we're going to experience that sadness that we can't actually express. Tapi dari seorang ibu yang hebat, Nancy Edison. But as a great woman as Nancy, Dia mengatakan begini ke Thomas Alva Edison. She said like this. Nah, isi suratnya begini. This is what the letter said. Kamu adalah anak yang jenius. You are a jenius boy. Dan sekolah ini terlalu kecil untuk dia, untuk kamu. Dan tidak cukup guru untuk melatih kamu. The school is too small for him and there are enough teachers to train him. Jadi, silakan ajarkan dia. Silakan mama yang ajarin kamu. So, please teach him. So, let me as your mother teach you. Menariknya, saudara Thomas Alva Edison itu mengalami mental division. It's interesting that like Thomas Alva Edison was mentally deficient. Tetapi ibunya telah menolongnya menjadi seorang jenius. But his mother had helped him become a genius. Kembali kita lihat dari kisah ini, saudara, kekuatan wanita itu begitu luar biasa. Again, from this story, we see the power of a woman that's really amazing. Maka menjadi menarik ketika kita sering mendengarkan bahwa di balik laki-laki hebat, ada seorang wanita yang hebat. So, it becomes clearer the saying that behind a successful man, there are great women. Tapi ingat baik-baik, wanita itu tidak sempurna. But then again, remember, like woman is not perfect. Mari kita kembali ke kisah Delilah tadi, saudara-saudara. Kita kembali ke topik yang utama. Well, let's talk about like Delilah's story more. Delilah adalah seorang wanita dari lembah Sorek. Dan Delilah dan Sorek itu adalah kekuatan yang memikat hati Simpson. Delilah dan Sorek adalah kekuatan yang memikat hati Simpson. Sehingga dia bisa takluk. So that he was subdued. Bayangin, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lima raja Filistin tidak pernah bisa menaklukkan Simpson. Karena dia begitu kuat, begitu hebat. Namun Delilah dan lembah Sorek itu bisa menaklukkan pria perkasa. Kalau kita memperhatikan kronologis daripada penaklukan Simpson, saudara-saudara. Permulaan itu dimulai ketika dia jatuh cinta dengan seorang Delilah. Ketika dia jatuh cinta kepada Delilah yang ada di lembah Sorek. Tentunya saudara-saudara cinta ini tidak salah. Tidak salah mencintai seseorang. Tetapi saudara-saudara yang menariknya, yang salahnya adalah Simpson jatuh cinta kepada dia yang tidak takut akan Tuhan. Dan itu menjadi awal daripada penaklukan seorang Simpson. Ini menjadi pesan saya, sering saya katakan ini kepada teman-teman anak muda. Ini adalah pesan saya kepada orang-orang yang penuh dengan cinta, saudara-saudara. Pasti waktu muda juga penuh cinta, bukan? Penuh dengan gairah cinta yang menggelora. Amat sangat menggelora. Tapi cinta itu perlu dikontrol. Tapi cinta itu perlu dikontrol. Maka saya sering mengatakan kepada anak-anak muda, teman-teman saya yang muda. That's why I always talk to young people. Saya selalu mengatakan begini, sebelum anda jatuh cinta kepada manusia. I always say to them, before you fall in love with a human. Dalam tanda kurung lawan jenis. In the brackets of the opposite sex. Terlebih dahulu engkau harus mengalami jatuh cinta kepada Tuhan. You might experience falling in love with God. Dan jatuh cintalah kepada mereka yang sudah jatuh cinta kepada Tuhan. Karena kalau engkau jatuh cinta kepada seseorang, tapi engkau belum menemukan cinta sejati dari Tuhan. Maka cinta yang engkau berikan kepada lawan jenismu adalah cinta dunia ini, saudara-saudara. Dan sebaliknya, orang yang jatuh cinta kepadamu, kalau dia tidak jatuh cinta. Jatuh cinta kepada Tuhan, maka cinta yang dia berikan kepadamu adalah cinta yang ditawarkan oleh dunia ini. And on the other side, like if that person that fell in love with you, give that love, it's just a worldly love. Maka betapa mengerikannya ketika dua orang tidak memiliki cinta yang sejati dari Tuhan bertemu, dan betapa mengerikannya hubungan itu. It's really dangerous and how amazing it is that like if somebody like meet each other. Bahkan kalau satu orang saja jatuh cinta kepada Tuhan dan mereka bertemu, betapa tidak idealnya hubungan itu, saudara-saudara. And if only one person fell in love with God, like it's still not ideal. Dan itulah yang terjadi di antara Simpson dan Delilah. And that's what happened between Delilah and Samson. Dia tahu dia adalah nazir Allah, tapi dia jatuh cinta kepada dia yang tidak takut akan Tuhan. You know that he's a God people, but he fell in love with someone that is not loving God. Dan yang terjadi, saudara, Simpson mengalami yang namanya krisis identitas. And what happened in Samson is actually experienced identity crisis. Dia mengalami, melupakan apa yang menjadi identitas dirinya. He forgot his identity. Kembali saya katakan, saudara, disini juga kita melihat kekuatan seorang wanita, sekalipun dia tidak jatuh cinta kepada Tuhan, tapi ada kekuatan yang menaklukkan Simpson dalam konteks ini. Again, this is where we know that like women have a great powerful power. Jadi, saudara, Delilah dan lembah Sorek itu adalah kekuatan. Kekuatan yang menaklukkan fisik seorang Simpson. Delilah and the value of Sorek is actually a power, a physical power that conquered Samson. Bagaimana hal ini kita lihat di dalam konteks Alkitab yang kita miliki, saudara? How can we see this in our Bibles? Bagaimana para wanita itu mempengaruhi kehidupan laki-laki? How does a woman's power affect a man's life? Kalau kita membaca Alkitab, saudara, seringkali istri dan ibu itu disebutkan nama mereka dalam kisah-kisah Alkitab. If we read the stories in the Bible, wife or the mother's name is mentioned. Kalaupun nama mereka tidak disebutkan karena terlalu banyak, tapi punya pengaruh yang amat sangat kuat. Yes, there's not a lot of them, but like actually have a meaningful power. Salah satu contohnya, saudara, adalah Salomo. One of the most famous examples is Solomon. Apa keunikan Salomo, saudara? Saudara pasti tahu lah ini. Apa? Apa yang hebat dari Salomo? Yang saudara paling ingat. What's the most powerful thing about Solomon? Hikmat. Oh, terima kasih, ibu. Nah, banyak istri. Benar. Dia banyak istri. He has so many wives. Dan maksudnya, bapak ibu tahu enggak apa yang menjadi persoalan ketika dia banyak istri? Do you know what his mistakes and problems like when he has a lot of wives? Catatan Alkitab mengatakan ketika dia sudah mulai tua, Salomo itu dipengaruhi oleh istri-istrinya dan para gundiknya, sehingga dia mulai mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing. When he's getting old, his woman and mistress actually influenced Solomon to over sacrifices to other gods. Seribu orang, saudara. One thousand. Gimana tidak bisa terpengaruh? How can you not be an influence? Dia bisa mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa yang selama itu, yang selama pemerintahan Saul, kemudian Daud, dan Salomo diusir dari tanah Israel. He actually gave over sacrifices to the gods that actually was kicked during Saul's and David's. Itu contoh buruk, saudara. Itu contoh buruk yang lain kalau saudara membaca satu raja-raja 22 ayat 53. Dan yang lainnya adalah, Raja 22 ayat 53 ayat 53. Ada kisah dari seorang raja yang bernama Ahaziah, anak dari Raja Ahab. The story of King Ahaziah, the son of King Ahab. Saudara tahu kalau Raja Ahab itu istrinya siapa? Do you know the wife of King Ahab? Siapa? Isabel. Isabel. Isabel ya benar. Dan di dalam kisah itu saudara diberitahukan, ibu dari Ahaziah adalah Isabel. The story of the woman is Isabel. Dan cilakanya Ahaziah mengikuti cara ibadah yang dipraktekan oleh ibunya. The bad thing is King Ahaziah actually do what his mother did. Tentunya itu adalah pengaruh dari seorang ibu ketika dia menceritakan, nah ini loh ibadah yang sejati. Lalu kemudian Ahaziah ikut penyembahan kepada dewa. And of course that's when like you know his mother taught him like how to do her ways. Tapi ada kisah yang lain juga saudara yang baik. There's another story that's actually a good one. Kisah dari seorang yang bernama Raja Yosefat. The story of Jehosefat. Yosefat itu adalah anak daripada Asa, Raja Asa. Nama ibunya disebutkan ibunya bernama Azubah. Dan kemudian setelah penyebutan nama Azubah, diberitahukan bahwa Yosefat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Penyebutan nama dan kemudian apa yang terjadi itu tidak terjadi kebetulan saudara. Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Azubah, sehingga menolong Yosefat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. So that like Azubah did something good that actually made Jehosefat actually did something good as well. Seperti yang kita ingat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 saudara. Dalam kisah itu, Paulus menyebutkan nama daripada nenek Timotius yang bernama Louis dan ibunya Unica. Dan dia kemudian mengatakan Timotius, aku yakin bahwa iman mereka mengalir di dalam engkau. Dua kisah ini saudara menggambarkan bahwa ada perempuan yang bisa menolong seseorang untuk takut kepada Tuhan, tapi ada juga wanita-wanita yang mempengaruhi untuk mereka tidak takut kepada Tuhan. Ini dua kekuatan saudara sekarang pilihan ada di tangan saudara. Saudara sebagai seorang perempuan atau sebagai orang tua, saudara mau mengarahkan keluarga saudara menjadi takut Tuhan atau tidak takut Tuhan. As a woman or parents, you have a choice between like guiding your family to believe in God or not. Saudara bisa memilih. You can choose. Tapi saya memberikan nasihat kepada saudara. But I give you advice. Pilihlah jalan takut akan Tuhan. Karena tidak ada salahnya takut akan Tuhan, saudara. Karena itulah panggilan kita. Karena itu adalah panggilan kita. Jadi saudara saya ingin mengatakan begini. Itu yang saya ingin katakan. Pada dasarnya seorang wanita itu punya kekuatan untuk bisa menaklukkan seorang pria. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan itu betul-betul menjadi kemampuan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga, bagi kehidupan suami, dan bagi kehidupan anak-anak. But the question is how can this ability become something that has positive impact in your family life. Bagaimana kemampuan itu, kemampuan yang hebat itu bisa memberikan dampak yang baik bagi kehidupan gereja dan kehidupan bermasyarakat. Yang terpenting, saudara-saudara, kemampuan itu harus ditaplukan di bawah kuasa Allah. Karena kenapa, saudara-saudara? Yang pertama, tidak ada, tidak akan pernah kita bisa memberikan pengaruh yang baik, kalau kita tidak terhubung dengan sesuatu yang baik. Kalau kita ingin memberikan pengaruh yang baik, itu adalah harus terhubung dengan sumber yang amat sangat baik. If we want to become a good influence, we need to connect our souls with a good source. Delilah, saudara, terhubung dengan lembah sorek. Delilah is connected with the valley of sorek. Lembah sorek adalah tempat menemukan kepuasan sementara. Dan itu kekuatan yang dimiliki oleh Delilah. Maka tidak heran ketika dia menggunakannya kekuatan itu untuk menaklukkan Simpson, dan kemudian dia mendapatkan uang. Tidak ada yang baik dari Delilah untuk kehidupan Simpson. Karena dia tidak terhubung dengan sesuatu yang baik. Karena dia tidak terhubung dengan sesuatu yang baik. Kalau saudara ingin menjadi baik, maka saudara harus terhubung dengan sumber kebaikan. Kalau saudara ingin menjadi baik, maka saudara harus terhubung dengan sumber kebaikan. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita tidak akan bisa melakukannya. If not, we will not be able to do that. Yaakobus 3 ayat 12 James 3 1.12 mengatakan begini, Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. It says like this, My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Maka menjadi penting, Saudara, saya, Saudara, dan juga terutama para wanita yang memiliki tanggung jawab yang berat dalam hidup ini. So it is important that I, you, and especially women who have this heavy responsibility harus terhubung dengan sumber yang baik. To connect it to good source. Yohanes 15 ayat 4, Saudara. John 15 verse 4, Ini menjadi cara kita terhubung dengan yang baik. This is how we connected to the good source. Yohanes 15 ayat 4 itu mengatakan begini. John 15 verse 4 says like this, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting yang tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian, demikian juga kamu jika tidak tinggal di dalam aku. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Apa menariknya dari ayat ini, Saudara? What's the interesting part about this verse? Saya ada gambar yang saya taruh di slide ini. I have a picture on the slide. Ini adalah aku. This is me. Aku ini adalah dalam konteks ini adalah Kristus. We're talking about a light Christ as me. Dan ini adalah kamu. And this is you. Kamu itu adalah kita dalam konteks ayat itu. In this context you is us. Dan kemudian ini adalah aku lagi. And this is me, again. Yang dalam konteks ini adalah aku dalam arti Yesus. In this context it's basically Jesus. Kalau membaca begini, apa sebenarnya yang menarik, Saudara? So which is the interesting part about this verse? Aku. Me. Dalam aku ada kamu. Ada kita. Inside of me there is you. Dalam kita ada Kristus. Inside of me there is I. Artinya outside and inside ada Yesus. The meaning is dari dalam dan luar there is Christ. Ya. Dari dalam dan dari luar ada Kristus. Inside and outside there is Christ. Maka inilah action yang harus kita lakukan. Kalau mau menjadi pengaruh yang baik maka engkau harus ada di dalam Kristus dan Kristus harus ada di dalam kamu. If you want to be in good influence Jesus need to be in you. Dan itu hanya terjadi ketika kita tak look di bawah kuasa Allah. And that's what happened when we subdued in the power of God. Ini menarik sesedara kalau kita kaitkan dengan seluruh kehidupan kita sebenarnya. This is really interesting when we connected to every single aspect in our life. Ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. When we're in God and God in us. Dalam konteks itu kita ada perlindungan dari luar dan dari dalam. In this context we have a we provided a safe place from inside and outside. Karena dia melindungi kita dari luar dan dari dalam. Itu menjadi action saya dan saudara sebagai orang yang ingin memberikan pengaruh yang baik menaklukan pria-pria atau menaklukan siapapun di sekitar saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan saudara-saudara Wanita yang hebat adalah wanita yang menyadari kelemahannya. A wanita yang betul-betul menyadari bahwa aku adalah manusia yang lemah. Kesadaran ini saudara-saudara akan membuka ruang bagi kita untuk merasakan anugerah Allah. Menjalankan tugas apapun di dunia ini kita butuh anugerah Allah. Anugerah Allah adalah senjata dalam tanda petik yang kita tidak bisa tiadakan dari hidup ini. yang kedua saudara-saudara ketika kita merasa diri lemah ini menjadi penolong bagi kita untuk depend on God. It's help us to realize that we need to depend on Him untuk bergantung kepada Tuhan. to depend to depend completely to God. Tahun 1990 saudara-saudara the year 1998 papa saya meninggal my dad died kurang lebih 30 Juni berarti kurang lebih 32 tahun yang lalu hampir 32 tahun yang lalu almost 33 years ago papa saya meninggal dia meninggalkan mama saya tentunya my father died like my mom bersama dengan empat orang anak laki-laki with four sons bagaimana bayangan saudara-saudara adik saya yang paling terakhir ketika papa saya meninggal adalah tujuh bulan the youngest siblings I have he was seven months old kalau saudara dihadapkan kondisi itu saudara mau ngapain if you experience that situation like what you gonna do papa saya tidak meninggalkan apa-apa buat kami my dad doesn't leave us anything dia cuma meninggalkan ya ada sedikit lah dia sudah menanam tanaman yang bisa menghidupi mungkin karena waktu itu kami belum melihat hasilnya well he left a bit of like crops dalam proses mama saya membesarkan kami saudara bukan perkara gampang in the journey my mom raised us it's not an easy dia banting tulang ke gunung ke sawah ke laut ke laut gak lah ke sungai ke sawah ke gunung untuk cari makan she goes everywhere to find food karena ada empat orang anak yang harus dikasih makan tiap hari because there are four kids that need to be feeding like every single day ada empat orang anak yang harus disekolahin there's four kids that need to go to school harus diberikan yang minimal pakaian tiap hari well they need to have clothes dalam proses itu saudara ketika saya SD in that journey when I was in primary school saya seringkali mendengarkan mama saya berdoa tiap malam I can hear my mom praying every single night dia berdoa dia minta kekuatan dari Tuhan saya seringkali ketika dia lagi berdoa kebangun dia seringkali melakukan doa she always prays every single night to ask God to give strength saya melihat sesuatu yang menarik dari situ saudara and that's where I realized something that's really interesting mama saya bukan orang hebat my mom is not a powerful woman dia cuma lulus gak lulus SD cuma kelas 5 SD she's not even finished primary school tapi dia bergantung sama Tuhan but she depended on God saudara kalau saya ceritakan ada satu kisah yang betul-betul membekas hingga hari ini ketika orang-orang di kampung kami itu mengatakan begini anak-anak ini tidak akan bisa makan makanan yang dimakan anjing itu sih tidak menyakitkan hari ini saudara karena yaudah udah berlalu tapi mama saya dia berjuang keras bekerja keras dan dia bergantung penuh sama Tuhan but she was really working hard and depending on God dan saya percaya itulah kekuatannya membesarkan kami and that's where she got that strength from to raise us so they're like all of us still here now saudara ini seorang wanita this is a woman ini seharusnya yang dilakukan seorang wanita and this is what a woman should do yang memiliki kelemahan that have weaknesses must depend on God need to depend on God nah saudara jadi bagaimana kalau hal ini bisa terjadi dalam keluarga so what if this happened in family bagaimana seorang suami menanggapi persoalan ini how does a husband a man deal with this condition seorang pria as a man musti mengalami atau mesti mengakui kelemahan kita need to realize your weaknesses dibutuhkan kerendahan hati dari seorang pria dibutuhkan keterbukaan hati dari seorang pria untuk menerima istri yang seperti itu menerima mereka yang lemah dan sekaligus menerima mereka yang punya kekuatan saya dan saudara sebagai seorang laki-laki tidak perlu insecure dalam hidup ini karena kalau wanita punya tanggung jawab dan kemampuan yang seperti itu saya dan saudara punya panggilan yang sama sebenarnya untuk hal itu kita punya kemampuan yang dibutuhkan juga oleh seorang perempuan dan temukanlah hal itu bagi teman-teman yang masih muda mungkin merasa oke aku yang masih muda dan merencanakan kehidupan yang akan datang for young people that you know like plan for the future gak usah insecure no need to be insecure lu punya panggilan pakai lu lagi sorry saudara saudara punya panggilan dalam hidup ini you have callings kamu punya sesuatu yang yang berguna dalam hubunganmu juga you have something important in your relationship dan pergunakan hal itu sebaik mungkin use that wisely dan terutama biarlah hubungan kalian menjadi hubungan yang memuliakan Tuhan let that relationship become something that would glorify his name hal ini saudara ketika seorang wanita when a woman merasakan atau sadar bahwa dia memiliki kemampuan realize that she has power pergunakanlah hal itu bukan untuk merendahkan siapapun melainkan mengangkat derajat mereka yang ada di sekitarmu use it not to demean anyone but to elevate everyone surrounding dan seorang suami seorang pria kita diperintahkan untuk mengasihi mereka wanita-wanita yang ada di sekitar kita maksudnya pasangan kita karena itulah panggilan sebenarnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ini panggilan saya dan saudara saling tunduk dan mengasihi satu dengan yang lain to respect each other and love each other dalam semuanya itu in all circumstances kasihilah dan tuduklah satu dengan yang lain kiranya Tuhan memberkati sesudara terutama para ibu dan perempuan dan kiranya Tuhan juga memberikan pencerahan kepada para laki-laki untuk menemukan panggilan hidup di dalam Tuhan dan let Tuhan also lighten up what men does mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur engkau memberikan firman mu bagi kami kami mohon kepadamu berikanlah kekuatan kepada kami melakukannya berikan kemampuan kepada para ibu para wanita untuk berkhidmat dalam hidup ini berikan kemampuan kepada wanita untuk berikan kekuatan kepada kami para laki-laki untuk berkhidmat dalam hidup ini sehingga ketika kami dipersatukan di dalam satu keluarga kami menjadi orang-orang yang berkhidmat dan memuliakan Tuhan dan terutama bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dengarkanlah permohonan kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin amin terima kasih untuk Guru Injil Melki atas pemerintahan firmanya Tuhan berarti pelayanan Guru Injil Melki sekeluarga saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian masih dihimbau untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja dan dimohon untuk memberikan juga deskripsi di saat mentransfer seperti perpuluhan persembahan pengembangunan gedung dan sebagainya terima kasih untuk persembahannya mari dengan semangat kita naikkan him of the man kita sambil bertepuk tangan hitung berkatmu Bila gelombang kehidupan menimpa hati jadi takut dan putus asa jangan lupa berkat Tuhan hitunglah pasti kau tercelang akan karyanya hitung berkat satu pesatu dan lihatlah karya Tuhanmu hitung berkat satu per satu hitung berkat yang melipat padamu adakah berat beban mu benangkan dan salib yang kau bikku melelakan hitung berkatnya pastilah kau lega kau kan bergirang dan terus memujinya hitung berkat satu pesatu dan lihatlah karya Tuhanmu hitung berkat satu pesatu hitung berkat yang melipat padamu minta lo jemaat dipesatkan untuk bangkit diri kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi berkat orang lain ingat janji Kristus yang lebih bermain hitung berkat Tuhan yang tak terbeli pahala di surga yang tak terberi hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhan mu hitung berkat satu persatu hitung berkat yang melipat padamu hitung berkat yang melipat padamu mari kita bersatu dan doa